oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya sol sepatu ajaib dan di video kali ini saya akan mewarnai benang ya tadi saya sudah beli benang benang nilon saya tadi sudah beli benang nilon nomor 9 sama nomor 12 ya benang ini warna dasarnya putih seperti ini ya kawan-kawan ini segini satu gulung segini sekitar harganya 8 ribuan ya 8 ribuan dan saya akan mewarnai benang ini menjadi warnanya hijau pupus muda ya hijau pupus muda ya menjadi warna hijau pupus muda ya kawan-kawan oke langsung saja bagaimana cara pengerjaannya atau cara mewarnainya seperti benang-benang yang seperti benang-benang saya yang di atas seperti ini ya biar seperti yang di atas kita simak aja video saya selanjutnya oke pertama yang harus kita siapkan adalah menyiapkan panci ya kawan-kawan panci ini jangan yang bolong dan jangan yang dipakai buat memasak atau dipakai buat apa ya jadi panci ini panci yang tidak terpakai tapi masih bagus ya saya akan mewarnai paling 2 benang ya 2 benang itu cukup 1 gayung ini 1 gayung 1 gayung cukup cuma tambahin lagi lah dikit tambahin dikit lagi oke banyakan ternyata segini cukup untuk mewarnai 2 benang kawan-kawan banyakan juga kawan-kawan jadi 1 gayung aja lah ya untuk mewarnai 1 benang terus langkah kedua adalah saya disini pakai kompor ya pakai kayu juga nggak apa-apa ya pakai kompor kita nyalain kompornya dulu apinya yang gede sekalian ya untuk pertama dan kita saja ya kita tunggu mendidih ya tapi sebelum itu jangan lupa kita kasih garam ya kita kasih garam nggak apa-apa ini walaupun sebelum mendidih tapi kita kasih garam dulu nggak apa-apa kawan-kawan usahakannya jangan banyak-banyak secukupnya aja lah garamnya ya nah segitu aja kira-kira-kiranya oh iya maaf nih kawan-kawan ya untuk masalah pansinya nggak ada tutupnya saya disini pakai tutup seadanya aja ya yang penting saya kasih tutup biar cepat mendidih oke kawan-kawan se-apa sambil menunggu airnya mendidih kita mending buka aja ini benangnya ya ini yang nomor 12 ingat biar kayak gini ya kawan-kawan nggak usah di nggak usah di apa tuh namanya pokoknya biar seperti ini kalau udah jangan diulur ya biar seperti ini posisinya nanti kalau diulur takutnya apa rusak nanti ya biar segitu aja sambil menunggu tiwa airnya mendidih itu juga udah kedengaran udah mau mendidih dan kita buka aja ukurannya ke warnanya kecil ya kawan-kawan cuman segini ya ukurannya cuman segini ini dikasihkan semuanya ya semuanya ya saya sobek aja dulu oke kawan-kawan dan saya akan menuangkan obat benangnya ya ke dalam panci waduh udah lengket nih kawan-kawan harus pakai gunting ya saya gunting dulu kawan-kawan bentar oke dan lanjut menuangkan obatnya ke dalam panci ya semuanya ya kawan-kawan jangan sampai tersisa ini udah agak lengket obatnya karena udah lama disayang nggak cembungin semua aja ya sama tunya jangan lupa diaduk ya kawan-kawan dan kita harus menutupnya kembali oke kawan-kawan dan ini udah mendidih ya airnya ya sebelum apa ini menaruh atau menyemplungkan ininya di ini airnya jangan lupa apinya dikecilin ya apinya dikecilin ini apinya dikecilin jangan lupa ya nah biar sekiranya seginilah nggak terlalu mendidih banget ya tapi sebelum itu ya nggak ada salahnya kita aduk dulu ya kawan-kawan nggak ada salahnya kita aduk dulu oke kemudian kita cemplungkan ya masukkan benang ke dalam air yang mendidih kalau di keterangannya itu tunggu sekitar 15 menit ya kawan-kawan tapi kalau menurut saya itu nggak perlu 15 menit ya ya sekiranya ya sekiranya apa benangnya udah warnanya udah berubah udah diangkat ya tadi warna dasarnya putih ya kawan-kawan dan jangan lupa ngaduknya itu jangan sampai berhenti ya diaduk terus ya kalau saya nggak sampai 15 menit ya kawan-kawan ya sekiranya ya berapa lah sekitar 2 menitan lah ya jadi diaduk terus ya kawan-kawan jangan sampai nyampur nanti kalau nyampur apa nyatu gitu ntar susah ya yang penting di di ini terus ya diaduk terus ya lihat dulu kawan-kawan ya saya kira udah cukup ini kawan-kawan ya saya kira udah cukup kawan-kawan ini hasilnya hasil yang belum dijemur seperti ini kawan-kawan nah seperti ini jadinya saya kira udah cukup kawan-kawan jangan lupa kita matikan kompornya ya jangan lupa kita matikan kompornya terus ini diangkat aja ya kita jemur ya angkat pakai ini oke kawan-kawan ini mau proses penjemuran tapi kalau menurut saya itu menjemur jangan di bawah terik matahari jangan ini jangan sampai dibilas ya kayak gini aja dijemur apa adanya kayak gini jangan dibilas kawan-kawan dan jangan di bawah terik matahari ya kalau bisa sih sore ya dijemur seperti ini ya biar nanti dia kering sendiri ya jangan sampai dibilas atau jangan dikasih air lagi ya biar dia kering sendiri kawan-kawan terus nanti setelah kering ya setelah kering jangan langsung digunakan ya kawan-kawan karena ini masih ada apa ya masih ada campuran itu apa tadi garamnya ya itu tadi masih ada campuran garamnya kalau sudah apa kalau sudah ini kering jangan lupa dibilas ya dibilas pakai air pakai air bersih ya terus habis itu dijemur lagi tapi jemurnya tetep ya jangan di bawah terik matahari nanti si benangnya rusak ya kawan-kawan jadi seperti itulah ya cara mewarnai benang ya dari warna putih menjadi warna hijau muda kalau kalian pengen warna merah ya tinggal beli obat batik aja yang warnanya merah kalau pengen kuning ya tinggal beli yang warnanya kuning ya jadi bisa menyesuaikan dengan sepatu yang nanti kalian akan jahit ya warnanya biar sesuai biar cantik dan biar sama ya kawan-kawan oke kawan-kawan sekian dulu video dari saya yaitu video cara mewarnai benang dengan obat batik ya semoga bermanfaat untuk kalian semua dan terutama untuk tukang sol atau tukang apalah pokoknya yang jualan benang gitu ya saya sudahi video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih